Hai sekarang kita masuk pada halaman 114 bagian B nya bagian 2 nya ya kemarin sudah bagian A yang diatas nah sekarang ini ya sekarang kita masuk pada bagian ini Apakah kamu tahu apa struktur teks yang digunakan ya pada teks tentang 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 bagaimana membuat strawberry coklat celup coklat diatas Nah jadi Apakah kamu tahu apa stek struktur yang digunakan pada teks tentang bagaimana membuat strawberry celup coklat diatas ini adalah struktur apa namanya struktur teks berurutan sekuensial ini berurutan jadi strukturnya adalah struktur teks berurutan yang lantas yang ini masih kosong titik titik nah kita lihat jawabannya dulu ya penulis meletakkan ya menggunakan langkah-langkah dalam membuat coklat strawberry celup coklat jadi pertanyaannya di sini ya apa yang apa yang author atau penulis lakukan pada jenis struktur ini Nah itu dia kira-kira ada pertanyaannya seperti itu ya apa yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis memasukkan menyampaikan langkah-langkah dalam membuat strawberry celup coklat jadi bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggrisnya penulisnya adalah ini ya the author what was the author do apa yang dilakukan oleh si penulis in this kan dalam jenis-jenis struktur teks ini this kind of text structure nah itu dia apa yang dilakukan oleh si penulis pada jenis teks struktur ini yaitu menulis penulis menyampaikan langkah-langkah dalam membuat strawberry celup coklat lanjut words titik-titik ya kita lihat perjawabannya dulu si penulis ingin menginformasikan kita tutup ini dulu ya si penulis ingin ya ingin would like ini ingin menginformasikan si pembaca tentang cara ya ZW ini cara membuat strawberry celup coklat apa pertanyaannya ini ini tentu tujuannya apa nah tujuan dari eh si penulis jadi what is eh author purpose ya what is the author author purpose nah tujuannya apa tujuan dari penulis itu nah itu dia jawabannya untuk halaman 114 ini kita lanjut ke halaman 115 task ketiga identifikasi struktur teks sekarang bawa resep dari rumah baca resep yang kamu bawa dari rumah tersebut dan isilah eh titik-titik di bawah ini nah caranya kalian cari di internet resep apa saja ya di Google resep apa saja kalau disini saya memberikan contoh yaitu apa namanya how to make bolu cake nah bagaimana membuat kue bolu ya nah ketemu sama saya seperti ini di sekolahoke.com buka prosedur teks bahasa Inggris cara membuat kue bolu nah ini dia ini dia hasilnya nah di contohnya ini kan eh di yang title-titel sudah jelas how to make bolu cake ya how to make bolu cake ingredientnya apa nah di sini sudah dijelaskan ingredientnya apa ini dia ya kalian salin aja ini ya atau mungkin bisa ya salin nih tuh ingredientnya kemudian langkah pertama sudah dijelaskan di sini ya nah stepnya sudah ada ini step-stepnya ini no step pertama step kedua tiga empat sampai sembilan kalau disini cuma 10 eh ke cuma lima enam ya enam step kalian tambahkan saja ke bawah tabelnya ya kalian salin ini nanti terus yang the last step ini apa artinya is the last step itu adalah step yang ke-10 ini ini yang last step namanya ya Nah barangkali itu dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas mudah-mudahan bermanfaat ya sampai jumpa selamat menikmati